guys kita lihat rumahnya jalap guys selamat pagi ini sudah jam 5.52 jam 6 kurang kita sudah bangun disini tapi kita tidak dapat sunrise ya oh sunrise-nya di belakang kita tepat jadi view-nya ini tidak dapat sunrise wow ada anjing nah ini pantainya luas sekali baik kita jalan ke arah sana ini lagi metil lagi nih surut lagi surut saya sudah sampai di sini wow anjing-anjing ada main itu pantai sana ini view-nya langsung pantai sayangnya kita dapat sunrise itu di belakang homestay persis ya itu jadi sunrise-nya kelihatan di belakang di balik pohon-pohon ini ada 10 homestay sudah ready kalau misalnya kalian mau tempatin ini peres sekali oh my god so ini saya lagi disap kamar dan kita lagi siap-siap pagi-pagi jangan lupa pakai sunscreen karena ini panasnya luar biasa jahat ya guys saya mau pakai sunscreen dan skincare dulu tetap merawat kulit walaupun di tengah pantai alam terbuka oke dan mengawali pagi dengan sarapan habis itu saya langsung lanjut skincare setelah skincare saya juga terlalu lupa pakai body care karena di kekuan ini juga panasnya sungguh luar biasa panasnya nih jadi saran saja buat kam yang ke pantai kayak gini boleh banget bawa sunscreen atau sunblock untuk melindungi kam punya kulit dari paparan sinar matahari yang luar biasa panas ini kalau di part sebelumnya saya sudah spill waktu malam-malam dan sekarang saya mau spill waktu siang hari nih kita punya dalam homestaynya jadi kalau masuk ini pertama kita dapat ruang depan atau ruang tamu lah gitu dan ini depo space luas besar juga masih terdiri atas papan-papan kalau barang-barang tuh masih kita punya semuanya habis itu lanjut ke kamar satu kamar satu nih akan berhadapan langsung dengan view di luar dan ini dia punya jendela tuh besar sekali seperti ini dan juga sudah dapat bonus kasur satu badan jendelanya sendiri sudah ada horden ya setiap homestaynya tuh sudah ada horden jadi kamu terlalu usah khawatir kalau misalnya kamu tidur malam terus orang lihat dari luar habis itu kita lanjut lagi ke bagian tengah di bagian tengah nih ada kamar mandi atau depo toilet untuk toilet sebenarnya oke-okeh saja cuman pas kita punya ini lampunya tuh redup sekali dan airnya tuh tidak bersih dan tidak ngalir jadi tidak kepake deh sama kita airnya sempat nyala cuman hanya beberapa jam gitu lanjut ke ruang belakang jadi di belakang tuh sendiri ada dia punya ruangan ini kira-kira cocok untuk kalau yang mau masak atau yang mau cuci piring nah itu boleh nih disini nih cuma lagi-lagi tidak kepake sama kita karena di unit ini dia punya air itu tidak ngalir guys jadi wastafelnya juga memang masih kotor ya namanya juga kita tinggal di pulau ya guys jadi serba apa adanya juga habis itu kita lanjut lagi ke kamar yang kedua jadi total ada dua kamar dan ini ada kamar yang kedua kamar yang kedua tuh biasa aja cuman jadinya lebih pengap ya guys apalagi kalau misalnya jendelanya tidak kebuka kamar ini space-nya kecil dibandingkan kamar yang pertama tadi jadi lebih privat deh kalau kalian mau tidur disini kalau di kamar pertama bisa bareng-bareng tuh dan sudah ada yang selesai ini tuh kalau hujan tuh terhindar sekali sih nyenyak jadinya tidurnya di dalam homestay ini bisa langsung kalian bayar di tempat pas kalian datang langsung ke kekwa harganya per malam cuma 500 ribu kayaknya sudah ada di aplikasi atau bisa booking WA tapi pas jalan ke sini itu kita cuma bayar langsung sama penjaganya dan pastinya view-nya ini keren-keren langsung menghadap ke arah pantai tapi cuman agak jauh ya kalau lagi surut jadi kita agak jalan lagi ke ujung sampai dapat homestay yang paling ujung nih kita mau ke arah kampung dulu kita dari gila anak-anak kita ini di kampung anak-anak Kak kampung anak-anak Kekwa dan ini kita mau menuju ke arah kampung Kekwa jadi sebenarnya tuh di belakang ini adalah kampung dan pemukiman warga nah habis jalan-jalan lewat kampung baru kita tembus keluar menuju resort nah kita masuk dari depan kampung terus kita lewat jalan potong dan tembus lah disini di bagian pantai di beberapa homestaynya memang tersedia gasebo depan rumahnya ya jadi kan bisa sambil bakar-bakar atau duduk bersantai guys buat yang belum tau di Timika tuh ada tempat wisata di Meriam peninggalan dulu waktu jaman apa jaman-jaman perang begitu ada peninggalan Belanda disini Meriam nah kalau dari vila ujung kita jalan lurus ke arah pantanya terus nanti kita bisa lihat Meriam waktu waktu ini lagi metis seperti ini nah ini pantai-pantai di Kekwa kalian lihat ini angin dan berombang kita jalan sampai di ujung ini bisa dapat Meriam habis main di pasir kotor akhirnya saya sudah ganti baju lagi nih karena pasti kita sedikit lagi tidak lama pulang nih nah ini yang kamu tunggu-tunggu toh budget berapa sih untuk bisa main ke pantai Timika ini saya taruh kira-kira yang akan kamu keluarkan kalau misalnya kamu pergi berlibur ke Kekwa dari Timika kalau saya punya budget sendiri ini menurut saya low budget sekali karena sebagian besar itu kita tidak tanggung lagi biayanya ini tidak include perahu ya karena jujur aja perahu itu kita tidak bayar sama sekali karena memang kita ada kenalan jadi ya sudah kita tinggal bayar uang bensin untuk kendaraan pas ke pemako dan pas perahu ke Kekwanya jadi guys ini saya mau cuci piring sebenarnya disini tuh airnya ada jernih tapi tidak terlalu jernih sih tidak bersih juga jadi mungkin kalau kamu kesini kamu juga perlu bawa air entah untuk sekedar masak atau tidak untuk cuci piring terus ini listriknya tuh tidak tahu ya ini ada mungkin ada pekerjaan atau gimana tapi siang-siang itu mati tapi sepanjang malam itu listriknya nyala jadi air itu jalan terus lampu itu nyala dan colokan juga aktif gitu colokan listrik listriknya aktif tapi kalau siang-siang mereka pas mereka kesini mati ya dimatiin listriknya jadi yaudah kalau tidak ada air harus disediakan air biasa ya kalau mau pakai air lawat boleh sih tapi asing ini main pantai sampai bodoh sampai capek ini cocok untuk surfing karena nomornya tuh sama cantik sekali surfing berselancar bisa lihat tesnya orang-orang tua juga sudah pada pulang dari pancing jadi sambal kita main di pasir mereka juga pancing habis itu kita memutuskan untuk menyimpan karena bawahnya kita memang banyak apalagi kita nginap sudah jadi kebiasaan kalau masih siang polong kita sudah harus pulang karena airnya juga sudah bergerak surut takutnya nyangkut di jalan lagian kita sampai di timika juga tidak mau malam-malam banget biasanya kalau jam segini kita sampenya kurang lebih jam 6 emang lama sih perjalanannya udah tapi di bawah him tidur lah tidak bermain bola masalah gua kamu nak maksudnya dia bilang dia bawa sekarang lugar suatu bawah bissk dari rumah matem kok bikin dari kamar harus se Statis hal tiger kalau hayanku bola mak dia bilang dia yang mau dia manis bawah Kita mau pulang bola yang main di rumah Anjir, anjir Yuk, mari bawa ini Ini susah Mari, kok stop gila Asal Asal Kita mau pulang guys Ini sudah siang bolong Kira-kira jam 1 lewat 16 Ini panas sekali ya guys Jam 1 siang Pulang Kita mau pulang, kita mau pulang Sebenarnya banyak juga yang bertanya jalurnya lewat mana Cuma saya tidak bisa menjelaskan di video ini Karena memang selama itu Perjalanan sampai 3 jam Jadi saya tidak bisa kasih tunjuk detail persisnya Yang saya tahu adalah Ada 2 jalur lewat jalur laut Ataupun lewat jalur kali Seperti daerah yang kita sedang lewati Ini tuh kali ya guys Jadi tidak ada gelombang atau ombak Sama sekali Walaupun ini sudah kesekian kalinya Saya pergi ke pulau Atuka, Kekwa, dan Timika Pantai Cuma saya memang tidak bisa hafal jalannya guys Karena memang banyak tikungan Dan tidak ada penunjuk arah Selama kita jalan-jalan begini Jadi lebih baik kalau ke sini Kam bawa orang yang memang Hafal dorang pukampung Atau masyarakat lokal lah Karena kalau kita di laut tuh Sama aja guys Lihatnya tuh kiri kanan hutan Apalagi yang sudah tidak pernah turun ke laut Baru tiba-tiba turun ke laut Dan beginilah kita Kalau dalam perjalanan pulang tuh Sambil ngemil-ngemil sisa makanan Dan beginilah view selama 3 jam Perjalanan dari Kekwa ke Timika Ini walaupun kita berangkat dari siang Tapi sampai di Timika tuh sudah gelap sekali Dan saya tidak akan record Kalau kamu terbantu dengan menonton video ini Jangan lupa like, komen, dan share juga Ke kampu teman-teman Yang mungkin akan berkunjung ke Kekwa Seperti itu dari saya Kalau misalnya ada yang kurang jelas Mendingan kita bahas di kolom komen saja Atau kalian langsung komentar Situ saya akan balas Oke? 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 Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!